Intro Halo, kembali lagi di channel kami dengan saya Lina dari Electrindo sama seperti di video sebelumnya di video kali ini kita akan mereview dan belajar bagaimana cara menyetting running text menggunakan controller HDW60 tapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa subscribe channel kami terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami controller WIDU atau lebih sering disebut controller HD memiliki banyak tipe untuk running text maupun videotron seperti contohnya controller HDW00 controller HDW60 controller HDW6075 controller HDD10 controller HDC15 dan masih banyak lagi lainnya nah, di video kali ini kita akan mereview controller HDW60 controller keluaran WIDU ini memiliki ukuran dimensi panjang 7,7 cm dan lebar 5,5 cm controller HDW60 support untuk panel single color dan dual color dengan interface HAP12 2 port dan HAP8 1 port controller HDW60 tidak support untuk jenis panel full color atau sering disebut juga panel RGB karena tidak dilengkapi interface HAP75 controller ini memiliki maksimal resolusi 512 x 32 pixel atau 16 x 2 panel untuk single color dan 256 x 32 pixel atau 8 x 2 panel untuk dual color controller HDW60 ini memiliki scan tipe 1x2, 1x4, 1x8, dan 1x16 controller HDW60 bisa disetting via PC maupun handphone controller HDW60 sudah dilengkapi dengan Wifi jadi untuk mengirim programnya bisa via Wifi handphone ataupun Wifi USB PC controller HDW60 disetting menggunakan aplikasi LightArt yang bisa teman-teman download langsung di aplikasi Playstore ataupun melalui CD software yang include di setiap pembelian controller controller HDW60 ini bisa menampilkan tampilan berupa animasi teks, tanggal, jam, dan juga bisa penambahan pingkai atau border nah sekarang kita akan masuk ke cara setting controller HDW60 pertama-tama sambungkan Wifi handphone ke controller dengan password 88 kali pastikan jumlah password yang diketik benar dan tepat ya akan langsung tersambung ke Wifi setelah Wifi tersambung lalu masuk ke aplikasi LightArt kemudian hapus screen jika di aplikasi sudah pernah digunakan untuk setting sebelumnya lalu klik new display pilih controller HDW60 karena sekarang kita sedang menyetting menggunakan controller HDW60 kemudian kita klik add lalu kita setting tinggi dan panjang dari running tag kita setting menyesuaikan dengan jumlah panel yang dipakai karena sekarang kita menyetting menggunakan 3 panel jadi ubah ukuran menjadi 96x16 kemudian kita klik ok setelah itu kita setting scan dari panel klik menu device kemudian pilih hardware lalu scan groupnya kita ganti dengan C6 kita pilih scan C6 karena sekarang kita menggunakan panel B10 single color lalu kita klik manual confirmation kita klik program 1 kemudian kita ketik text yang diinginkan sekarang kita ketik jangan lupa subscribe teman-teman juga bisa mengubah text sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kemudian kita klik ukuran font untuk mengatur ukuran textnya kita klik animation effects untuk menambahkan animasi pada text lalu pilih speed untuk mengatur kecepatan text untuk berjalan lalu klik border kemudian pilih tipe border yang diinginkan lalu kita klik program text kemudian kita hapus lalu kita klik tanda plus lalu pilih add clock untuk menambahkan jam lalu kita klik time zone untuk menentukan zona waktu lalu kita pilih bangkok, hanoi, dan jakarta untuk zona waktu Indonesia kita klik dead lalu pilih node display untuk tidak menampilkan tanggal lalu kita klik week lalu pilih node display juga kemudian kita klik border untuk menambahkan border atau bingkai pilih tipe border sesuai dengan keinginan kemudian kita klik send untuk mengirim program yang sudah kita setting tadi kemudian kita klik menu time untuk mengatur waktu lalu kita pilih automatic untuk menyingkronkan jam di running text dan jam di handphone untuk tutorial cara setting running text menggunakan controller hdw60 setelah selesai ya dan untuk tampilannya setelah kita setting tadi menggunakan controller hdw60 kurang lebih seperti ini ya sekian video review dan cara setting running text menggunakan controller hdw60 dari kami semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati